hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video mami kali ini oke ini sebelum mami pulang ke rumah pitah ya jadi makan dulu sama sepupu mami sama ini juga nih avifa selalu ada di video mami ya akhir-akhir ini habisnya dia tuh gemesin dan ngangenin juga ya itu anak nah ini mami lagi makan tuh abaikan ya rambut abang selalu jadi kami nih kehujanan hujan-hujan pergi nekat hanya demi mau makan bakso malang ini malam loh ini posisinya tuh jam delapanan gitu ya jadi kita ada dua motor cuma pakai mantel aja makanya basah kuyup kayak gitu ya abang selalu juga basah oke ini mie nya udah datang bakso malang ini dia dan ini tuh enak banget kalau nggak diapapain menurut mami ya justru kalau pakai kecap pakai cabe jadinya rada-rada nggak enak aduh iklan tuh abang selu mau nongol oke makannya udah selesai sekarang mami mau bungkusin dulu buat bapak buat mama juga ya kan pas banget nih cuacanya lagi hujan malah ini tuh hujannya bukan hujan yang gerimis ya lumayan lebat nah tuh basah banget jadi untuk kalian yang kepengen ngiler maksudnya kepengen mau makan juga nih ini tuh ada di jalan ini tuh abang selu ini tuh si abang selu lagi manja tuh mamanya avifa juga tuh ada tante opi tante kesayangannya abang selu ya dan si avifa tuh ini kita lagi nunggu bungkusan mie nya ya oke ini udah keesokan harinya ya keesokan paginya mami udah pulang ke rumah pita dan ada paket jadi paket ini tuh dititipin sama depan rumah mami ya tetangga yang ada di depan rumah apa namanya ya si kurirnya juga udah tahu ya karena mami kan jarang ada di rumah jadi paket-paketannya tuh tetangga mami yang handle kayak gitu ya dan disini ada empat paket mami belanja pada saat 99 kemarin ya datangnya tuh cepet banget mami kirain ya keburu lah ya pas mami pulang dari jastip gitu ya eh ternyata gak taunya udah datang hari minggu kalau gak salah ya oke kita lanjut aja nih buka ke paket yang pertama yang paling kecil mungil dan paling ringan ya disini mami tuh beli kayak apa ya kayak yang bener-bener dibutuhin banget ya bukannya mau gimana-gimana nah ini dia mami beli clip-on eh sepertinya mami butuh ya kalau lagi DIY gitu kan mami selama ini pakai headset ya nah kalau ada clip-on kayak gini kan berarti memang khusus gitu memudahkan kerjaan mami pada saat nge-vlog sambil nge-DIY dan ini juga ada beli tali casan ya charger ini tuh cuma mau genapin 20 ribu aja makanya mami beli si tali itu kan belanjaan mami gak nyampe 20 ribu kalau gak nyampe 20 ribu itu gak dapet gratis ongkir dari tokonya seperti itu ya yang paling utama itu mami beli clip-on sama si ini nah ini apa nih namanya ya tripod mini ya mami juga gak tahu pokoknya ngeliat ngeliat ini tuh lewat di branda shopee ya ya udah mami klik aja dan lihat di komenannya juga not bad lah ya oke oke lah dengan harga yang murci malah ini murah banget mami aja gak nyangka ya belanja 3 piece ini cuma berapa 21 ribu kayaknya ya mami bayar tuh oke di paket selanjutnya nah ini tuh pesenan mama ya jadi mama tuh titip juga pada saat 99 kemarin beliau minta dibeliin tirai magnet untuk di kamar rumah mama ya eh iya bener gak sih mami ngomong untuk di kamar yang ada di rumah eh iya deh kayak gitu deh ya pokoknya ini titipan mama lah ya nah di rumah mama itu kan kamarnya ada tiga dan tiga-tiganya pakai tirai magnet kalau enggak nyamuk tuh banyak banget di sana gitu jadi udah pada ada rusak yang dua pintu itu makanya mama titip beli sebenarnya di sini ada cuma harganya mehong nah sedangkan di shopee cuma 17 ribuan ya kalau nggak salah inget ini mami ngedubbing nggak pakai rencana ya jadi nggak tahu nih udah lupa nih harganya beneran deh jadi jangan ditanyain ini harganya berapa oke di paket selanjutnya ini tuh adalah makanan nah seperti biasa ya kalau di shopee mami tuh fokusnya ke makanan ke aksesoris aksesoris handphone gitu ya nah sebenarnya masih ada satu paket lagi yang belum dateng ya belum nyampe itu mami pesennya di Cina pas dicek masih di Cina terus ya di airportnya nggak gerak-gerak itu paketnya jadi mami tuh beli cash tab samsung abang selo ya oke oke ini mami beli minyak wijen satu ya nah lagi-lagi untuk mencukupi 20 ribu mami tuh ambil yang ada di tokonya ajalah seperti mimian ya kalau kayak gini kan bakal kemakan dan disini mami kayaknya belum pernah nemu deh ada jual mimi kayak gini ya apa ya kan ya kalau ada suara bocor itu suara bang selo lagi ada di sebelah mami dianya dan itu adalah daku juga tuh jadi kurang seribu rupiah belanjaan mami tuh hampir mendekati 20 ribu ya udahlah mami pikir-pikir ambil apa ya yang seribuan eh ternyata adalah daku ya ampun jadi ambil deh satu oke di paket yang terakhir dan ini tuh yang paling besar dan paling berat ya diantara paket yang lainnya ini adalah ayo tebak apa tuh mami ketinggalan kan jadi ceritanya tuh kalian udah pada punya dan mami baru punya karena baru kepikiran aja ya karena mami kan lagi apa mipil-mipil perintilan untuk nge makeover ruang ini ya ruang tamu dan living room tapi nanti insyaallah belum lah ya jadi mipil aksesorisnya aja dulu oke ini mami beli rak ini ya rak ambalan yang motif batik-batik kayak gini cantik banget dan ini tuh mungkin bagi kalian ya udah nggak ini ya nggak spesial juga apa ya Mami rasa ini Mami butuh lah ya pada saat ini untuk ngedekor ruangan nanti ya ini belum Mami pasang ya maksudnya belum Mami aplikasikan ke dindingnya cuma kasih lihat aja ya penampakannya mana tahu ada diantara kalian juga yang baru ngeliat bentukannya masih mentah kayak gini ya Mami juga baru lihat sejauh ini ngeliatnya cuma dari foto-foto aja gitu ternyata dikirimnya pisah-pisah kayak gini ya jadi mesti dirakit lagi dan ini harganya nggak mahal ya Mami beli tuh kisaran 30 ribuan ya 30 ribu sekian gitu deh pastinya Mami nggak nggak inget ya jadi sekitar segitu dan ini bahan kayunya juga bukan kayu yang kokoh gitu ya kayak kayu ringan gitu tapi Mami nggak tahu namanya apa karena disini Mami bukan spesialis kayu-kayuan ya dan juga ini bukan apa ya namanya eh ya udahlah disini kan videonya cuma sekedar unboxing aja Mami bukan promoin si tokonya lagian nggak di endorse ya makanya Mami nggak pernah kasih link apapun ya apa yang Mami belanja dari Shopee itu Mami nggak ada kasih link sama sekali terus harganya aja Mami udah lupa ya Nah saking lewat-lewat aja ya Nah disini Mami tuh sekedar share bahwa 99 kemarin Mami ada belanja dan inilah hasil belanjaan Mami ya ini tuh bener-bener yang dibutuhin banget bagi Mami ya seperti minyak wijen itu kan dari kemarin Mami mau beli cuman disini tuh ukurannya gede-gede dan mereknya itu loh merek apa ya ABC sama likum ke nah sama kokimen juga dan itu harganya mahal banget eh 48 ribuan kan ya harganya Mami mau beli sebanyak itu juga takutnya keburu expired ya jadi Mami tuh ngerasa pas aja beli dengan ukuran botol kecil kayak gitu ya Nah ini Mami lagi coba-coba aja sih ngerakit gimana Mami tuh bisa apa enggak sih ternyata mudah ya cuma disini Mami nggak berani mau kenceng-kenceng pakai tenaga pasangnya takut apa ya ini kan bahannya ringan banget Mami rasa ini malah tuh kayak letoy gitu ya apa ngerti sendiri aja lah ya kalian istilahnya tuh jadi takut kalau mau ditekan juga takut tapi kalau nggak ditekan dianya nggak masuk Nah tuh gimana tuh membingungkan ya Nah disini juga kita nanti dapat kayak gitu tuh apa ya namanya ya atau gimana sih Nah ini kan buat gantung-gantung kunci gitu ya pokoknya letaknya tuh di bagian paling bawah sirak ini ya kan dia ada tingkat eh ada tiga tingkat nah jadi yang dicantolin itu tingkat paling bawah barisan paling bawah tuh maksudnya aduh ngomongnya aja belibet Mami tuh nah jadi kalau ada bayang-bayang juga tuh di atas itu tuh ada abang saya loh sebenarnya di atas kursi dia tuh mau ikut juga masuk dalam video ini cuma nggak bisa ya Mami kan lagi pakai gorila pot posisinya tuh pendek dan rendah jadi Mami aja nggak kelihatan disini cuma tangannya aja tuh oke di sini Mami juga puternya nggak pakai baut eh nggak pakai obeng maksudnya ya nggak pakai alat ini kan cuma mau kasih lihat aja ke kalian dan tes juga nih apakah Mami bisa pasangnya apa enggak kasian deh Mami ya baru punya kalian semua udah pada punya ya udah pada cantik semuanya nongkrong di dalam eh di ruang tamunya masing-masing ya nah jadi Mami tuh ada rencana nanti insya Allah sih ruang tamunya mau Mami makeover ya tapi dinding yang bagian kanan bukan kiri ya kalau kiri kan sudah di makeover waktu mau lebaran kemarin dan ini dia penampakan belanjaan Mami di 99 Shopee kemarin ya Alhamdulillah dan semuanya ini eh kayaknya enggak lebih dari 150.000 deh 100.000 juga enggak kayaknya ya Nah kalau si Tirei itu kan 30 lebih ya Nah ini 30-an Oh iya pokoknya nggak nyampe 150.000 deh belanjaan Mami kali ini Nah untuk si minyak wijennya dan mie itu 20.000-an yang tripod dan teman-temannya 20.000-an ya Nah segitu deh pokoknya dan ini udah Mami bentang penampakan Tirei magnetnya disini mamanya Mami tuh pesen ya request warna ungu dan warna pink yang ungu untuk di pintu kamarnya dan yang warna pink ini untuk di pintu kamar Mami yang ada di rumah Mama ya tuh sebenarnya apa ya di fotonya itu kayak terang banget gambar Hello Kitty nya tapi entah kenapa ini burung banget ya Nah itu Mami kasih lihat juga tuh dindingnya yang udah jelek oke nah bagian inilah maksud Mami yang nanti akan di makeover tapi belum tahu kapan karena Mami belum ada waktunya dan belum ada juga bahannya web papernya pada kepake ya gara-gara kemarin geser-geser dapur jadi web papernya sedikit demi sedikit tuh kepake nah ini tiang apa tiang jemuran Mami di luar ya kan kalau Mami pergi itu tinggalin rumah tak yang jemurannya itu Mami masukin gitu nanti kalau udah besok paginya baru Mami keluar ya coba sih ya Bang Solo lagi bongkar-bongkar belanjaan tuh dateng deh tuh kepo nya dia tuh selalu ingin tahu ya rasa ingin tangi tinggi banget ini anak iya bukan ini bukan airpon sayang ini macam gini apa ini iya itu buat klip on Oke ini Mami udah cobain tuh si tripodnya dan Alhamdulillah ini tuh kokoh banget walaupun harganya nggak nyampe 10 ribu ya pada saat dipake tuh bener-bener kokoh dan untuk si apa ya namanya nih clip on nya belum Mami coba sih ya sampai sekarang tuh belum dicoba apakah berfungsi dengan baik tapi kalau untuk si tali casannya ini udah Mami coba ya Alhamdulillah juga sangat-sangat berfungsi ya dan untuk si minyak wijennya ini mau Mami susun ke dapur ya Nah tuh Mami ada beli top ramen disini sih Mami belum pernah lihat ya ada jual apakah Mami yang nggak lihat atau gimana nggak tahu juga sih ya dan ini yang Mami rakit tadi nanti habis ini bakal Mami bongkar oke udahan dulu ya videonya terima kasih untuk kalian yang udah temenin kegiatan Mami hari ini jangan lupa dikasih like dan tinggalin komen ya ramaikan kolom komentar walaupun Mami telat bales tapi pasti Mami bales kok ya oke sehat selalu untuk kalian semua bahagia selalu sampai ketemu di vlog Mami selanjutnya bye bye Assalamualaikum